Intro Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disarankan tidak maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024 pada November mendatang. Saran itu disampaikan mantan aktivis 98 sekaligus pengawat politik Raya Rangkuti pada Kamis 1 Mei seperti dikutip dari tribunews.com. Raya Rangkuti menyarankan Anies Baswedan tidak maju ke Pilkada DKI Jakarta lantaran demi kehormatan. Menurutnya hal itu agar masyarakat tak merasa kebingungan melihat standar moral para politisi sebab Anies Baswedan sebelumnya sudah maju ke Pilpres 2024. Raya mengatakan masyarakat akan menilai Anies Baswedan hanya mengejar kekuasaan apabila maju kembali di Pilkada DKI Jakarta. Dalam konteks itulah ia sarankan Anies agar tidak menerima tawaran jadi calon kepala daerah. Melanjutkan perjuangan di Pilkada DKI gimana itu Pak Anies kapan? Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Padahal menata dulu, nutup buku, tenang sum-sum. Terus baru nanti kita... Maksudnya datang bulan apa pengumuman? Ya. Mau tanya soal? DKI ini kan PKS ada kader yang ingin diusung dan meminta Pak Anies mendukung kader PKS ini tanggapan dari Pak Anies. Sekarang jeda dulu. Kita dulu. Kita bisa cepat dulu. Anies Baswedan diprediksi kuat maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024 apabila tidak dapat jatah kursi menteri pada Kabinet Prabowo Gibran. Prediksi itu disampaikan pengamat politik dari Uwin Sharif Hidayatullah Adi Prahidno seperti dikutip dari Kompas.com pada minggu 28 April. Adi Prahidno berpandangan butuh pertimbangan yang mendalam bagi bekas Capres RI itu untuk menerima tawaran dari Partai Nasdem. Pasalah kandidat Cagup Jakarta yang diisukan maju pada Pilkada Serentak 2024 diisi nama besar dan didukung oleh Partai Besar. Misalnya bekas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tengah dipertimbangkan maju di Jakarta oleh Partai Golkar. Selain itu ada juga nama Menteri Sosial Prilis Mahalini dan ex-Panglima TNI Jenderal Andika Prekasa yang disebut akan didukung oleh PDIP. Sementara itu usai Pilpres 2024 selesai, Anies Baswedan tidak pernah menjawab lugas terkait dengan langkah yang diambil ke depannya. Anies Baswedan hanya mengaku ingin rehat sejenak dari ingar-bingar politik setelah Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anies usai menghadiri acara syawalan di Geraha Salina Fidi Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mengisyaratkan tidak akan lama untuk istirahat. Nantinya ia mengaku akan memulai perjalanan baru lagi usai Pilpres.